Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit tentang artis ibu kota Jakarta yang kemarin ditangkap gara-gara memakai narkoba siapa dia? dia adalah Lucinta Luna nah penangkapan Lucinta Luna ini dilakukan di kawasan apartemen Tanah Abang dimana Lucinta Luna kedapatan memakai barang-barang terlarang yaitu pesikotropika yaitu jenisnya narkoba dan setelah ditangkap ternyata polisi ini kebingungan karena identitas Lucinta Luna ini ada dua identitas yang berbeda pertama KTP-nya ini adalah seorang perempuan sementara paspornya identitasnya laki-laki jadi satu orang punya dua identitas laki-laki dan perempuan sampai-sampai polisi ini menahan Lucinta Luna tetapi polisi kebingungan ditaruh di mana selnya apakah ke perempuan atau sel laki-laki ini yang menjadi persoalan tersendiri bagi kepolisian dan memang ini dipertanyakan publik kenapa Lucinta Luna ini punya dua identitas yang berbeda padahal namanya orang kan identitasnya sama nah teman-teman kalau kita lihat berita dari CNN Indonesia ini ini ada judul KTP perempuan paspor pria Lucinta Luna ditahan di ruangan khusus nah ini karena tidak jelas apakah dia perempuan atau laki-laki yang menyebabkan dia ditahan di ruangan khusus sementara pihak kepolisian ini mengatakan bahwa masih menunggu konfirmasi dari pengacara Lucinta Luna apakah Lucinta Luna itu seorang perempuan atau seorang laki-laki dan menurut dari pengacaranya teman-teman mengatakan bahwa Lucinta Luna itu adalah perempuan sesuai dengan keputusan pengadilan ini kata yang disampaikan oleh pengacara namun bapak kepolisian ini mengatakan bahwa untuk menetapkan status tahanannya ini masih menunggu konfirmasi sekaligus salinan keputusan dari pengadilan jadi polisi masih menunggu salinan keputusan pengadilan apakah ini digolongkan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan nah teman-teman kasus Lucinta Luna ini sebenarnya bukan kasus yang pertama dan sebelumnya itu memang sudah ada kasus-kasus seperti ini yaitu artis memakai narkoba sebut saja Nunung Nunung kemarin juga memakai narkoba dan menjalani proses di kepolisian karena dia memakai narkoba nah teman-teman kalau kita melihat berita di media ini ada tulisan Lucinta Luna ditangkap kemarin bersama pasangannya dan dua orang lainnya mereka ditangkap adalah Lucinta Luna LL, HD, DAA, dan NHAM mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dari hasil tes urin Lucinta Luna dinyatakan positif menggunakan narkoba saat ini Lucinta Luna telah ditapkan sebagai tersangka ia dicerat pasal 62 junto pasal 71 undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang pesikotropika nah itu teman-teman berita dari Lucinta Luna dan dia memang harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya jadi amal perbuatannya ini harus dipertanggungjawabkan kenapa dia memakai obat terlarang berapa lama dia sudah memakai kenapa memakai ini nanti akan diungkap oleh pak polisi dan yang pasti ancamannya juga cukup berat yaitu antara 4 tahun penjara ini ancaman yang akan dikenakan kepada Lucinta Luna nah ini teman-teman menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa narkoba memang ancaman besar bagi rakyat Indonesia ancaman generasi muda jangan coba-coba memakai narkoba karena urusannya akan panjang akan berurusan dengan hukum nah itulah teman-teman pembahasan sedikit tentang Lucinta Luna yang sekarang berada di kepolisian dan polisi masih mengidentifikasi apakah Lucinta Luna itu seorang perempuan atau seorang laki-laki nah menurut teman-teman Lucinta Luna itu laki-laki atau perempuan itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi support channel ini dengan tekan tombol like subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati